Saya ingin dicoba di PDIP2 ini sekelemah apa ideologinya siapa Ganjar? Ganjar ini kan anak ideologis kalau bisa dikatakan juga dia sangat PDIP sekali. Apa yang membuat Ganjar ini masih tetap kurang suaranya di kandang banteng gitu? Iya kalau bicara tentang PDIP di kandang banteng di Jawa Tengah ya. Perolehan suara terakhir itu kalau nggak salah kan Krabuwo unggul ya. Dan angkanya di hasil kuikon kita juga unggul dibanding Ganjar ya. Artinya sudah jebol lah. Kan pertanyaan pertama dulu yang saya ingin tanyakan adalah kita ingin mengukur apakah Jokowi efek itu bisa menaklukan kandang banteng? Artinya mesin PDIP bisa keok atau bisa menyerahkan pas harap di Jawa Tengah oleh kekuatan Jokowi efek. Nah ternyata untuk calon presiden itu orang lebih cenderung memilih presidennya itu bukan latar belakang partai pengusung. Hasil supaya Voxpo 68% alasan orang kemudian memilih calon presiden. Itu karena faktor figur. Center of Candidate. Baselannya figur. DNA-nya figur. Bukan karena partai pengusung. Tetapi untuk pilihan partai mereka adalah pemilih yang betul-betul sangat ideologis. Baik secara psikologis maupun secara ideologis. Baik partisansip, membership. Mereka menjatuhkan pilihan partainya itu ideologis sekali. Jadi bisa seginjak faktor... Jokowi pun nggak terasa begitu ya untuk Prabowo ya. Karena mungkin untuk pemilih Prabowo itu memang karena Prabowo-nya sendiri punya figur yang kuat begitu. Ya misalnya kalau di Girindra. Ada Prabowo efek atau Girindra efek. Nah sepanjang saya tahu. Itu Girindra efek itu dikalahkan oleh Prabowo efek. Itu mengapa menjelaskan kenapa posisi Girindra itu nomor tiga. Sementara kekuatannya Prabowo itu nomor satu. Apa yang terjadi? Kenapa Prabowo nomor satu? Sementara Girindra nomor tiga. Karena partai-partai yang lain itu melakukan split ticket voting. Membagi pilihan politiknya. Misalnya tadi PKB misalnya di Jawa Timur misalnya. Harusnya PP milih PKB, geresurutnya PKB. Itu memilih pasangan Anis Jaimin. Tetapi yang terjadi adalah PKB. Pilihannya tetap PKB sebagai pilihan partai tetap PKB. Mereka ikut garis partai. Tapi presidennya mereka pilih Prabowo. Nah yang migrasi yang pindah yang tidak sejalannya. Banyaknya pemilih pendukung baik dari Anis Baswedan. Partai-partai pengusung Anis Baswedan seperti Nasdem. Terutama juga PKB. Itu banyak melakukan split ticket voting. Memberikan suaranya bukan ke Anis. Tapi cenderung banyak ke Pak Prabowo. Nah itu juga pada koalisi pendukung Mas Ganjar. Jangan-jangan di PDIP sendiri. Itu pemilih PDIP tidak mengikuti garis partai. Pilihan partainya PDIP. Tapi pilihan presidennya bukan Ganjar. Bisa saja Prabowo. Nah itu yang membuat Prabowo bisa leading. Bisa besar. Sementara partai-partai itu tidak punya dampak yang besar. Terima kasih telah menonton.